Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 61 yaitu aktivitas ke-7. Nah, belajari lebih lanjut tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan pada cerita. Lengkapi tabel di bawah ini. Temukan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan karakter dan tempat pada masing-masing bagian dari cerita. Ungkapan pertama telah diberikan sebagai contoh. Kamu akan membutuhkan ungkapan-ungkapan ini ketika kamu menulis atau menyampaikan atau menceritakan sebuah cerita ya. Nah, ini ada karakternya dan settingannya ada dua, setting waktu dan tempat. Dan saya sudah buatkan daftarnya, ini dia. Ini karakternya, Epur Old Miller, si Miller tua yang malang. Yang kedua, ketiga orang anaknya. Nomor tiga, yang tertua. Yang keempat, yang terlahir kedua. Nomor lima, anak terakhir. Dan nomor enam itu Zeket. Zepus ya. Kemudian ada setting of time. Nah, pada masa lalu, waktu tahun-tahun berlalu, tidak lama setelah itu, di lain waktu, di waktu tertentu ya, pada suatu hari tertentu, pada hari yang sama itu, ini setting tempatnya, di kota kecil di Itali, ke pasar, ke istana, sepanjang pinggiran sungai, di dalam kereta, The Middle, The Middle ini ladang ya, oh ya, ladang, saya lupa. Ladang, di ladang, ke kastil, istana. Nah, itulah jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.